Halo sahabat nambang koin terbaru dan pioner P-Network yang berbahagia Kita berjumpa kembali, pada video kali ini admin akan memberikan informasi pertemuan pihak P-Barter Mall dengan core team di Universitas Stanford Simak baik-baik video ini sahabat pioner Kemarin, pihak pendiri pihak proyek mengadakan Job Fair Campus di Stanford University Ini pertama kalinya sang pendiri tampil di Job Fair Offline dan terbuka sejak proyek tersebut didirikan 3 tahun lalu Setelah kegiatan offline tim proyek berakhir dari pukul 23 hingga pukul 2 tadi malam beberapa pendiri tim proyek mengadakan konferensi video online dengan anggota tim Laibuku Mall Sebagai malbarter terkemuka di dunia Kami telah memberikan kontribusi besar untuk konstruksi ekologis selama konferensi video secara keseluruhan Kami mendiskusikan topik yang sangat penting dengan tim proyek dan juga mengajukan banyak pertanyaan kunci kepada tim proyek atas nama komunitas Karena banyaknya konten dalam konferensi dan beberapa konten yang tidak dapat dirilis ke komunitas sesuka hati berikut akan mengutip inti konten dan berbagi komunitas Bagian 1 Kutipan dari pertanyaan yang diajukan oleh pendiri pihak proyek kepada pengembang ekosistem barter 1. Datang untuk membeli pusat perbelanjaan keren selama sebulan data bisnis percontohan dan dapatkan pujian resmi Selama konferensi video, kami memberikan umpan balik kepada pihak proyek tentang status saat ini dan rencana barter percontohan di masa depan Pihak proyek resmi memuji kontribusi terhadap ekologi Kumae Mall Fungsi pengisian saldo dan pergantian pedagang yang baru dikembangkan juga didemonstrasikan pada pertemuan tersebut Tim proyek berharap bahwa kami dapat mencapai hasil yang lebih baik dan mengembangkan fungsi yang lebih inovatif Tim proyek juga menyatakan bahwa jika mereka membutuhkan bantuan atau membutuhkan umpan balik khusus dapat dikomunikasikan langsung dengan mereka Datang untuk membeli pusat perbelanjaan keren ini diharapkan untuk merilis sejumlah fitur baru pada pertengahan Oktober dan membuka barter skala besar pada akhir Oktober 2. Pihak proyek menanyakan profitabilitas dan saran mall di masa depan Sejak didirikan satu tahun yang lalu, Laibu Kubui Mall telah menginvestasikan banyak tenaga sumber daya material dan dana, tetapi tidak ada pengembalian untuk saat ini Dana muka nyata digunakan untuk memberdayakan proyek karena kami belum membebankan biaya kepada pedagang untuk prosedur penarikan tunai selama tahap percontohan barter Kami tidak berpartisipasi dalam produk yang dioperasikan sendiri Kami juga tidak memulai donasi atau merekrut atau membangun proyek lain untuk komunitas Para pejabat juga mengagumi semangat kontribusi kami dan juga sangat peduli dengan masa depan profitabilitas mall kami Dan situasi dasar kekuatan keuangan tim mall kami mengatakan bahwa dana untuk mengoperasikan mall relatif melimpah karena kita semua memiliki investor Tetapi jika suatu ekosistem tidak menguntungkan untuk waktu yang lama, relatif sulit untuk mendukung Oleh karena itu, pihak proyek juga menyarankan kepada kami bahwa iklan komersial dapat ditempatkan dan pedagang dapat mengumpulkan biaya penarikan tunai Deposit dan biaya pedagang membantu tim lain membangun aplikasi ekologis dan membayar karyawan untuk menghilangkan tekanan Ada pun saran resmi bahwa kami mengenakan biaya penarikan dan deposit pedagang Kami tidak akan membebankan mereka dalam jangka pendek, karena itu tidak mudah bagi pedagang Kami menjaga persahabatan yang sangat baik dengan pedagang Seiring skala barter meningkat nanti besar, semakin banyak perintis dan pedagang yang berpartisipasi dalam barter Lusinan orang di perusahaan kami harus membayar gaji dan biaya operasional server sebelum kami mempertimbangkan untuk membebankan biaya penanganan atau memulai sumbangan sukarela masyarakat Kami akan secara terbuka memulai pemungutan suara tata kelola masyarakat pada tahap ini Kemudian putuskan, tetapi saat ini sama sekali tidak perlu bantuan apapun Yang kami butuhkan hanyalah dukungan tulus dari masyarakat Mal ini juga memiliki iklan luar negeri pada tahap ini Jika Anda mendukung pengembangan ekologi, Anda dapat mengklik iklan komersial ketika Anda mengunjungi mal Tiga, pihak proyek berharap kami akan mengembangkan barter internasional dan membantu lebih banyak perintis Lai Shukumai Mall adalah satu-satunya mal yang terdaftar di daftar putih di China yang memiliki otoritas barter Pendiri pernah mengomentari mal kami di layar beranda dan juga pemenang penghargaan terhormat dari kompetisi Hekaton Selama periode barter percontohan, pionir dari berbagai negara di dunia memberi kami live message berharap dapat memperluas e-commerce lintas batas Dalam pertemuan ini, pihak proyek juga secara aktif menyampaikan harapan agar pedagang di mal kami dapat mengirimkan barang melintasi perbatasan Sehingga global perintis dapat berpartisipasi dan membuat ekologi lebih sejahtera Kami mengatakan bahwa kami akan mengembangkan mal barter versi internasional setelah barter domestik berhasil Dan para pedagang secara alami akan bersedia mengirim ke luar negeri dalam pertemuan tersebut Pihak proyek juga menanyakan tentang angkutan perusahaan ekspres dalam negeri Yang juga merupakan pertemuan yang sangat membumi dan menarik Bagian kedua Kutipan dari pertanyaan yang diajukan oleh tim proyek dari tim Mallai Bukumai 1. Apa rencana pihak proyek jaringan tertutup? Pihak proyek menjawab, ada dua perencanaan penting untuk jaringan tertutup Hal pertama adalah membiarkan semua orang di dunia menyelesaikan sertifikasi Dan hal kedua adalah membiarkan lebih banyak pengembang masuk untuk membangun proyek dan aplikasi 2. Bagaimana mengatasi lambatnya kemajuan sertifikasi resmi? Pihak proyek menjawab, baru-baru ini, tim teknis sedang mempercepat penyelesaian masalah sertifikasi resmi Dan berita tentang sertifikasi akan segera diumumkan kepada masyarakat 3. Apakah ada jadwal untuk open source yang sebenarnya? Pihak proyek menjawab, waktu open source akan diumumkan setelah masalah sertifikasi diselesaikan selama periode jaringan tertutup dan lebih banyak pengembang ekologis menetap Pihak proyek sudah jelas menyatakan akan benar-benar open source, tapi jadwalnya belum bisa diumumkan, karena dua hal penting belum selesai 4. Bisakah kami membantu lebih banyak pengembang beradaptasi? Pihak proyek menjawab, pengembang Kumai Mall adalah pemenang yang akrab dengan docking SDK Jika mereka bersedia membantu pengembang lain menetap untuk membuat ekologi lebih sejahtera, biaya layanan gratis atau teknis juga diizinkan secara resmi 5. Apakah ada harga untuk tahap close network? Pihak proyek menjawab, tidak ada nilai 0 dalam tahap jaringan tertutup dan perbandingan harga tidak diperbolehkan 6. Bisakah kita memberikan umpan balik tentang isu-isu komunitas? Pihak proyek menjawab, kami memiliki informasi kontak Anda, dan Anda dapat memberikan umpan balik tanpa pertemuan Jika Anda memiliki pertanyaan di masa mendatang, Anda dapat langsung memberikan umpan balik kepada kami dan itu akan ditangani 7. Apakah merchan dapat lulus sertifikasi terlebih dahulu? Pihak proyek menjawab, kami telah mencatat masalah bahwa Anda telah meningkatkan prioritas pedagang untuk lulus sertifikasi Tetapi kami belum dapat memberikan komitmen apapun kepada Anda Saran Anda sangat bagus, dan kami akan berkomunikasi secara internal Pihak proyek tidak menolaknya secara langsung, karena itu permintaan langsung dari pendiri Kubui Mall, dan masih ada harapan Setelah pertemuan, kami perlu terus mendiskusikan rencana ini dengan pihak proyek untuk melihat apakah kami dapat membantu mitra bisnis Dapatkan hak sertifikasi prioritas, pedagang dan komoditas semakin banyak, dan para perintis juga dapat memperoleh manfaat Pertemuan ini adalah yang terpanjang dalam sejarah kami, dan juga merupakan saat kami mengajukan pertanyaan paling banyak kepada tim proyek atas nama komunitas Beritahu teman Anda tentang berita ini, dan biarkan semua orang bertahan Hanya dengan bekerja sama proyek ini dapat berhasil Penampilan publik tim proyek secara offline dan konferensi video dengan kami semuanya nyata Ketekunan adalah satu-satunya pilihan Anda untuk memperoleh kesuksesan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!